Selalu berjumpa di Bicara mahasiswa Dan kebetulan di Cafe Nagaya di Jalan Teman yang mungkin mau nongki-nongki Dengan pemimpin muda Sama teman-teman yang ada di rumah Nama saya Wasir Punjae Dari mahasiswa UIN Datukarama Palu Dari mahasiswa UIN Datukarama Palu Atau dibawa Dewan eksekutif mahasiswa Jadi sekarang terjadi kemunduran yang sangat signifikan Pandemi memang betul-betul sangat berpengaruh Nah, jadi ini kan meninggalkan mahasiswa 2020-2021 Kita sudah mau mendekati masa-masa penerimaan mahasiswa baru Sekarang sudah dekat-dekat liburan semester Habis itu penerimaan mahasiswa baru lagi Sekarang mungkin sudah tahap akhir untuk penerimaan Jadi persiapan untuk di UIN sendiri itu seperti apa Kak? Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru di UIN sendiri itu Sudah berada di tahap akhir atau di jalur yang terakhir Itu jalur mandiri Kemudian target untuk Kalau di UIN sendiri namanya PBAK Pengenalan Budaya Akademi Kampus Berbeda memang yang di luar luar Di Untat sendiri kan PPKMB Kalau kita di UIN PBAK Pengenalan Budaya Akademi Kampus Itu sesuai dengan Schedule time-nya itu Insya Allah akan dilaksanakan Di bulan Agustus nanti Tanggalnya belum pasti Tapi di bulan Agustus Artinya Tenggang waktu satu bulan lebih Akan dilaksanakan PBAK tersebut Dan sekarang juga Ketua Senat saya Sedang Membuat Apa proses Membuat surat delegasi dari kelembagaan Kemahasiswaan di UIN Untuk Direktur sebagai panitia PBAK Yang kurang lebih itu Tiap tahunnya itu Panitia itu kurang lebih ada 120 orang Yang dijaring dari Berbagai lembaga Atau organisasi yang ada di internal Kampus Nah Melihat Fenomena Ormik Terus kemudian Sempat ada namanya Ospek Ormik Dan Kemudian Berubah mungkin di luar luar sana Sudah menjadi PKKMB Dan kemudian Di UIN sendiri itu Namanya PBAK Jadi Kalau menurut kakak sendiri Dari pandangan kakak Gambaran PBAK ini Seperti apa Kalau di budaya dari UIN sendiri itu Saya berangkat dari pengalaman Sejak 2018 Saya ikut PBAK juga pada saat itu Dan kemudian Suasana Di dalam kampus Kesibukan-kesibukan yang pertama kali Saya lakukan itu Pada saat pertama kali masuk kampus Sibuk dengan kegiatan PBAK itu Rangkaian kegiatan dalam kampus Dan kemudian Manfaat yang saya dapatkan Melalui PBAK ini pun Ada gitu Output dari PBAK tersebut Sehingganya Itu juga yang mendorong Sampai saat ini Saya di presiden mahasiswa Itu salah satunya Yang kemudian Melalui PBAK ini Bilusus di UIN Dato Karmapalo sendiri Kalau menurut pandangan saya Hemat pikir saya PBAK ini dapat melahirkan Mahasiswa-mahasiswa yang Tentunya Paham Apa tujuan Apa maksud Dia jadi mahasiswa gitu Beda nih dengan yang Teman-teman yang tidak ikut PBAK Dan kemudian Sudah tinggal masuk-masuk aja kuliah kan Iya Jadi itu yang Sering Apa Kita tahu bersama orang bilang Kuliah Kampus Kos Pengalaman interaksi Yang sebenarnya Yang besar Untuk Mungkin Di botak Jadi banyak Bagaimana caranya Untuk Dibokrasi Berkaitan mahasiswa Karena PBAK Ini jadi Ternyata tidak Kalau kita Melihat Cerninan Atau Belakangan ini Itu Ada yang Warna jilbabnya berbeda Atau seperti apa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya kemudian kalau tapi mereka masih bisa bangkit dan kemudian melatih bukan hanya intelektualitas yang kita suntikan tapi mentalitas mereka sehingganya tidak menjadi mahasiswa tidak bagaimana beda begitu kenapa kemudian ini terjadi angkatan 20 dan 21 yang tidak diapapakan sama sekali begitu aktif kuliah ya etikanya terhadap senior itu sangat kurang gitu jadi kalau bisa dilihat perbedaannya oh ini dunia kalau misalnya dia kurang beretika kan ditahu iya paham kan jadi jadi itulah manfaat-manfaat bisa membina mentalitas mereka bukan mempermalukan mereka ya sahabat podcast palu jadi ini semakin menarik untuk kita bahas terkait kesan apa yang dirasakan suka-dukanya kakak sendiri waktu kakak mahasiswa merasakan itu apalagi biar khusus laki-laki yang merasa kurang asin dan lain sebagainya tapi itu sebenarnya punya nilai punya nilai nah jadi teman-teman untuk calon-calon mahasiswa baru jangan takut karena pikir mau dibotak mungkin mau pakai tas-tas kresek jangan takut bahwa ini merupakan suatu pembentukan mental dan dapat kita lihat hasilnya seperti ini bisa jadi presma dan mengambil apa ya hikmah dari kegiatan PBAK tersebut nah ini kak kita akan kembali lagi ke tahun 2020 dan 2021 B atau penerimaan mesuwa baru di UNPBAK menggenjot bagaimana supaya bisa dilaksanakan secara offline sehingga kita balance pada saat itu ada yang online ada yang offline dan kemudian kita bagi tiga tahap yang offline pada saat itu tahap pertama dua ratusan orang tahap kedua kalau tidak salah kalau tidak salah waktu itu saya sudah jadi panitia PBAK di 2020 itu enam ratusan yang ikut offline dan alhamdulillah berjalan dengan lancar tapi berbeda tapi berbeda halnya di 2021 yang tingkat covid itu sudah sangat tinggi maksudnya di kota Palu kemudian pada saat itu kita mencoba mengalukan perlawanan terhadap birokrasi kita ini buat bentuk kepanitian di tingkat mahasiswa saya sendiri waktu itu terpilih sebagai wakil ketua panitia PBAK ketua panitia PBAK itu dari pihak dosen wakil ketua panitia PBAK dipilih dari pihak mahasiswa pada saat itu terpilih jadi wakil ketua panitia PBAK dan kemudian kita bentuk satu kepanitiaan kurang lebih ada 120 orang untuk persiapan PBAK secara offline di 2021 akhirnya dengan berbagai macam problematika sempat terjadi ya beberapa kejadian lah tetapi kemudian pada akhirnya kegiatan PBAK itu dilaksanakan secara online kita tidak bisa memaksakan terus-menerus nah kemudian sebelum PBAK apakah pernah di UIN sendiri itu apa ya persepsi orang terkait ORFNIK atau OSPEC itu sangat erat kaitannya dengan perkeloncoan dipikirannya orang-orang pada saat pada hari ini jika saya bertanya tentang OSPEC yang kesan pertamanya adalah perkeloncoan jadi kalau pandangan jadi kalau pandangan kakak terkait apa ya ORFNIK dan perkeloncoan ini seperti apa hubungan ratnya sebenarnya gambaran umumnya ini seperti apa gitu kalau kita melihat secara umum yang terjadi jadi beda-beda memang pandangan orang melihat persoalan PBAK penerimaan maswa baru ada yang bilang kita melakukan perkeloncoan dan lain sebagainya tapi kemudian kalau mereka paham bagaimana mekanisme dari penerimaan maswa baru yang pertama saya bilang yang kita taruh di situ yang kita berikan itu bukan perkeloncoan tapi berbentuk nilai pertama pembinaan intelektualitas teman-teman bagaimana budaya-budaya dari SMA itu dia tanggalkan dan dia tidak bawa-bawa ke kampus ini loh kampus sebenarnya pengenalan kalau di kampus di UIN sendiri pengenalan apa pengenalan budaya akademik kampus bagaimana kita perkenalkan UIN Datokarama Palu ke maswa baru ini loh maswa UIN Datokarama Palu dan apa tujuan apa maksud Anda menjadi maswa ini loh secara tidak langsung kita memberikan apa pengetahuan baru terhadap mereka memberikan pemahaman kemudian tugas dari mahasiswa itu seperti apa jadi 2021 nih contoh kasusnya yang tidak yang total online kalau di UIN Datokarama Palu itu banyak hasil dari apa angkatan-angkatan 2021 mohon maaf yang angkatan 2021 di luar sana tapi ini realita di UIN Datokarama Palu sendiri banyak yang apa tidak tergabung lagi di organisasi dan kemudian melahirkan maswa-maswa yang head on mereka cuma datang ke kampus selesai sudah selesai mata kuliah ajak-ajakan sama teman-teman ayo kita nongkrong dan lain sebagainya tidak tidak terjadi itu loh apa kegiatan-kegiatan intelektualitas ya berdiskusi baca buku ya benar itu tidak terjadi lagi sekarang saya ingat saya itu di 2018 lalu masuk ke kampus banyak lingkaran-lingkaran kecil dalam kampus dan keterlibatan maswa itu ya oke beda halnya dengan sekarang sudah lingkaran-lingkaran diskusinya kalau bisa dibilang tidak ada lagi adalah sedikit keterlibatan maswa juga sudah sangat jarang nah itu kegiatan-kegiatan intelektualitas itu sudah sangat jarang karena tidak disentuh dari awal fondasinya mereka tidak rasakan benar apa kerja-kerja yang harus dilakukan oleh mahasiswa bukan hanya belajar dalam kelas dan lain sebagainya tapi ya itu agen of control agen of change lalu kemudian ini berkaitan tentang diskusi kemudian semangat literasi dari mahasiswa nah dari PBAK sendiri atau pengenalan budaya akademik kampus ini kegiatan-kegiatan apa yang sebenarnya ada di sana yang kemudian membawa pengaruh apa ya minat membawa minat dari mahasiswa-mahasiswa kemudian untuk mempunyai semangat literasi yang tinggi semangat diskusi kemudian menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kritis jadi kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di dalamnya yang mendorong hal-hal tersebut dapat terjadi iya pertama di sana bukan hanya sekedar mereka main game dan lain sebagainya tapi ada materi-materi juga materi kempinan kemudian sejarah pergerakan mahasiswa kemudian ada presentasi dari apa presentasi-persentasi dari UKM-UKM yang ada kemudian itu sifatnya ya keilmuan pada intinya yang bersifat keilmuan itu yang mereka sharing ke teman-teman mahasiswa baru kemudian saya pikir ya tidak rugilah teman-teman mahasiswa yang mengikuti penerimaan mahasiswa baru atau PBAK tersebut dan kalau menurut saya sih untuk kegiatan PBAK atau penerimaan mahasiswa baru wajiblah diikuti oleh teman-teman mahasiswa baru sehingga bisa ditahu oh ini tugas dan fungsinya sebagai mahasiswa dan lagi dia bawa tuh budaya-budaya yang ada di SMA jadi bukan hanya sekedar apa yang orang lihat nilai dari luar oh perpeloncoan dan lain sebagainya tapi itu ada nilai-nilai yang kita berikan ke mereka contohnya bukan hanya sekedar merekomen main di dalam di PBAK tapi ada materi-materi yang kami berikan nah kemudian Kak kalau dari tadi kita bahas apa ya kita perpeloncoan kemudian PBAK botak tas keresek lain sebagainya itu bukan termasuk dari kalau menurut Kakak sendiri itu bukan termasuk dari perpeloncoan nah lalu yang disebut perpeloncoan itu adalah hal-hal seperti apa yang mungkin umum terjadi di kampus-kampus lain begitu atau mungkin pernah terjadi di UIN sendiri yang kemudian dirubah kebiasaan-kebiasaan itu atau biasa orang sebut pembodohan yang kemudian diperbarui jadi apa ya jadi tren yang lebih baik jadi kegiatan yang lebih baik kemudian perpeloncoan ini ditiadakan sudah apakah pernah terjadi kasus-kasus seperti itu sebelumnya kalau di UIN sendiri ini sejauh apa historis saya di dalam kampus saya belum pernah dengar ada kejadian-kejadian yang apa yang dimaksud perpeloncoan tersebut bagi saya perpeloncoan itu ya yang sudah apa berlebihan lah kalau cuma soal dibotak kemudian disuruh bawa tas kresik dan lain sebagian itu menurut saya pertama jadi mahasiswa ya harus apa ya tahu bagaimana caranya menurunkan ego dan lain sebagainya tidak ambisi bagi saya itu perpeloncoan yang dimaksudnya itu hal-hal yang keterlaluan apalagi yang menyerang secara pribadi kemudian menyerang sikis kontak visi menyerang sikis dari teman-teman mahasiswa saya pikir itu apalagi ada pernah kan berita itu di kampus kampus-kampus di luar yang bahkan ada sampai meninggal itu kan ada tapi di UNSA tidak pernah terjadi bagaimana kita membungkus penerimaan mahasiswa baru ini PPHK ini adalah hal yang menjadi kalau kita bilang di UNSA itu pesta punya mahasiswa bagaimana supaya teman-teman mahasiswa baru tahu oh ternyata ini loh fungsinya jadi mahasiswa cuma itu saya yang kita kenalkan nah pertanyaan terakhir saya nih kak kakak sebagai apa presma dan kemudian ini kan kita persiapan dari apa ya persiapan panitia PPHK tadi dan kemudian kalau kakak sendiri melihat pastinya dalam suatu kegiatan itu akan ada tidak semuanya akan berjalan dengan sangat sempurna seperti itu mungkin akan berjalan dengan baik tapi belum tentu sempurna seperti itu nah kalau kakak sendiri melihat perbandingan atau ya perbandingan dari tahun ke tahun ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang dari ORMI kemudian berganti ke PBAK itu seperti apa ya baik jadi terakhir perubahan namanya jadi PBAK itu di angkatan 2017 kalau di angkatan 2017 itu namanya sudah PBAK dan kemudian dari kegiatan-kegiatan PBAK yang sejauh ini saya terjun langsung di lapangan itu ya yang saya rasakan dari 2018 sampai 2021 itu pergembangannya apa ya kurang baik pada saat angkatan 2020 dan 2021 kalau soal perbedaan antara ORMI ke PBAK saya pikir kalau untuk sekarang itu dari 2017 sampai sekarang ya tidak ada lagi di budaya di UIN itu yang kontak visi dan lain sebagainya itu tidak ada lagi perkembangan di PBAK ini sudah sangat baik menurut saya dan efektif untuk dilaksanakan di UIN atau Karamapal dan juga barangkali teman-teman di luar kampus UIN atau Karamapal sehingganya di 2022 ini tidak akan sekarang sementara proses pembentukan panitia karena berhubung dalam lagi satu bulan lebih lagi kita akan bagaimana supaya PBAK ini laksanakan secara offline apalagi alasan birokrasi pada saat ini karena kemarin itu alasannya COVID dan lain sebagainya sekarang saya pikir di Kota Palu sendiri sudah cukup aman tapi tidak tahu juga karena ada varian baru dari Omicron dan lain sebagainya saya tadi saya baru baca berita di Bali berapa 4 orang yang positif nah oke baik sahabat podcast Palu jadi kita sudah berbincang-bincang dengan kanda kita disini sangat menarik memang pembahasan ini kita membahas tentang persiapan PKKMB atau PBAK di UIN Datokarama Palu dan karena kita terbatas waktu ini kak yang terakhir sih closing statementnya untuk persiapan PBAK sendiri bagaimana nih kak jadi ini khusus untuk teman-teman mahasiswa baru percaya kegiatan PBAK di UIN Datokarama Palu itu sendiri muatan-muatan dari seluruh rangkaian kegiatan PBAK itu adalah bagaimana bisa menciptakan atau melahirkan mahasiswa-mahiswa yang kritis kemudian bisa peduli terhadap sesama dan lain sebagainya artinya yang sifatnya intelektualitas bisa teman-teman nanti nantilah kita rasakan bersama teman-teman mahasiswa baru intinya jangan takut ikut PKKMB atau di UIN Datokarama PBAK namanya karena itu sangat bermanfaat dan itu yang saya rasakan sekarang sampai jadi presiden mahasiswa UIN Datokarama Palu sekian ya baik terima kasih sekali kepada kandas saya siapa tadi wasir kunjai iya kak wasir kunjai jadi ini akan menjadi satu pesan yang sangat menarik dimana disini kita dapat melihat bagaimana PBAK sendiri membentuk kak wasir kunjai sehingga menjadi presiden mahasiswa nah kita akhirnya sudah apa ya sekitar 30 menit lebih kita bincang-bincang dengan kak wasir semoga ini jadi manfaat buat teman-teman yang mungkin habis ini ada rencana untuk melanjutkan studinya di UIN Datokarama Palu jadi sudah dengar-dengar memang bagaimana prosesnya apa semua jadi tidak ada perkeloncoan-perkeloncoan dimana bentuk dari itu di botak tas-tas keresek papan nama itu tuh hanya suatu bentuk dari mana teman-teman dilatih mentalnya menjadi manusia-manusia yang lebih berani dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal buruk di masa-masa kalian masih SMA seperti itu nah kita sudah berbincang-bincang tadi dan akhirnya kita harus pamit jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast berikutnya dan tetap stay untuk pantau sosial media dari Ini Palu di Instagram Youtube dan Facebook jadi untuk teman-teman yang masih penasaran minggu depan kita akan bincang-bincang dengan siapa jadi dipantau terus sosial medianya saya Aini Hamdi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati